Kita buka informasi pertama saudara untuk memastikan keamanan serta kenyamanan pemudik petugas Badan Narkotika Nasional melakukan tes urin kepada seluruh supir angkutan mudik di Terminal Bato, Kota Banda Aceh, Senin Malam. Jelang Lebaran Indul Fitri, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan tes urin kepada supir bus angkutan mudik. Dari 31 supir yang melakukan tes urin, tidak didapati yang hasil positif. Dengan demikian, petugas BNN memastikan seluruh supir angkutan mudik tersebut bersih dari narkoba. Kasih pencegahan BNN Paceh, Romy Yusliar, mengatakan bahwa pihaknya sengaja datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa seluruh supir agar bebas dari narkotika, untuk keamanan dan kenyamanan pemudik. Kita melakukan deteksi dini melalui tes urin kepada supir angkutan umum antar provinsi dan juga antar dokupat dan kota. Nah, dan hasilnya kita sesuai dengan harapan, hasilnya bersih agar bisa mencapai tujuan ke tempat masing-masing. Suasana terminal batoh kota Banda Aceh sendiri mulai terlihat ramai. Peringkatan penumpang terus terjadi menjelang puncak mudik yang diperkenakan hingga menjelang lebaran nantinya.